Kita wali informasi pertama pemirsa, kasus perampokan mobil pengangkut uang milik Bank Sariah Mandiri sebesar 3,5 miliar rupiah di Kota Bukit Tinggi pada bulan Ramadan Senin 4 Juni 2018 lalu akhirnya terungkap. Polisi menangkap 6 pelaku, 2 diantaranya merupakan saudara kandung adik kakak. Ironisnya, Sekuriti Bank BSM yang merupakan otak pelaku perampokan nekat merampok dengan alasan sakit hati karena uang lemburnya tidak dibayar penuh pihak bank tempatnya bekerja. Dua bulan menjadi burunan polisi, 5 orang pelaku perampokan Bank Sariah Mandiri BSM Cabang Bukit Tinggi akhirnya ditangkap polisi. Dua orang diantaranya terpaksa dihadiri timah panas di kakinya, lantaran mencoba melawan dan kabur saat ditangkap. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa uang tunai, senjata airsoft gun, 3 unit mobil, dan 3 lembah sertifikat tanah kebun sawit yang dibeli tersangka dari hasil uang merampokan. Kalpres Bukit Tinggi AKBP Arli Jembar Jumhana menyebutkan kasus terungkap berdasarkan kecerdasan petugas dengan adanya keterlibatan orang dalam. Ternyata benar, otak pelaku adalah Sekuriti Bank yang dirampok. Saat kejadian, pelaku bernama Jafar Lindungan Sinaga sebagai Sekuriti Bank ikut bersama mobil mengawal uang 3,5 miliar tersebut. Kepada polisi tersangka Jafar, Sekuriti Bank BSM mengaku perampokan berawal dari rasa sakit hatinya kepada bank tempat ia bekerja, karena uang lembunnya tidak dibayar penuh. Tersangka Jafar lantas mengumpulkan kakaknya Rama dan Sinaga, menawarkan merampok mobil bank operasional yang ia kawal. Mereka lantas mengumpulkan rekan-rekannya, mengatur siasat untuk merampok mobil saat membawa uang miliaran dari Bukit Tinggi ke kota Payakumbu. Senin 4 Juni 2018, sekitar pukul 10, mobil di Asusenia Hitam milik Bank BSM Cabang Aur Kuning mengangkut uang, dipuntuti kompeten pelaku perampokan. Saat mobil melintas di kawasan jembatan PLT Agam, perbatasan antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten 50 kota, dengan mobilnya pelaku menghadang mobil bank dan menodongkan senjata api ke pengemudi. Dalam aksinya perampok, berjumlah 9 orang itu menyakap 3 orang yang berada di dalam mobil, memukul pegawai bank lalu meninggalkan mobil dan para korban. Dalam waktu 2 bulan, 5 pelaku berhasil ditangkap di Riau, dan 1 tersangka lainnya masih menjalani proses hukum di Malporesta Tapanuli Selatan. Sementara 4 pelaku lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, AIN News melaporkan.